Sebenernya kena apa, kena apa, tapi kita kan gak boleh sejun. Karena kita ya harus hasil pada dengan apapun kondisinya, kita harus tetap jaga kesempatan. Aku gak nyangka dan sekarang jadi takut karena kita kan merasa kayak kemana-mana selalu belum pernah ya ada nama virus-virus gitu. Karena kan itu ternyata virus-virus kan gampang banget menyebar. Apalagi kita udah tahu gak ada beberapa orang yang meninggal gara-gara kena virus itu. Jadi pastinya sangat takut dan sekarang lebih waspada dengan siapapun. Walaupun ya kita merasa udah aman dengan orang-orang terdekat kita, bisa jadi orang-orang terdekat kita ketemu dengan orang-orang lain. Ternyata kena, kita kan juga gak tahu kan. Makanya walaupun kita dekat dengan orang terdekat kita merasa aman, tetap aja kita harus menjaga namanya kesehatan tadi. Supaya tidak terkena virus itu. Misalnya membawa apa tadi, antiseptik atau masker kali gitu. Mungkin kayak gitu sekali ya mengatasi ini. Soalnya belum ada lagi ya cara mengatasi yang memang bener-bener harus seperti ini, harus seperti ini. Gak ada, karena virus itu gampang banget menyebarkan. Ya anak yang mana-mana penting pastinya selalu bilang, harus jaga kesehatan, makan harus teratur, terus minumnya juga harus dilihat-lihat. Kamu minum, misalnya minum aqua nih, lihat tuh memang buka siapa atau enggak, memang itu baru atau enggak, jangan sampai tertukar gitu sama pemain lain atau gimana. Sebenarnya kan kita gak tahu ya pemain lain itu sebenarnya kena apa-kenapa, tapi kita kan gak bisa menjauh. Karena kita ya harus waspada dengan apapun kondisinya, kita harus tetap jaga percaya awan. Nah, kamu mencoba cerita gak sih corona itu? Mungkin beda di internet, gimana gitu? Bicara mencoba, coba mencoba. Aku itu selama ini denger-denger, cuma lihat di sosmed doang. Tapi kalau untuk secara detailnya, itu aku belum searching sih sebenarnya. Cuma kalau untuk lihat di sosmed, orang kenapa corona-corona itu, aku udah baca-baca. Cuma kalau untuk secara detailnya, sudah dari mana-dari mana banget, aku enggak baca sih. Terima kasih.